Pengantar Kitab Galatia Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia Setelah kabar baik tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, timbulah pertanyaan apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, orang harus mentaati hukum agama Yahudi. Paulus mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu. Bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Paulus telah datang ke jemaat-jemaat di Galatia, yaitu sebuah provinsi Roma di Asia Kecil. Mereka berpendapat bahwa untuk berbaik kembali dengan Allah, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran salah itu, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus mulai dengan mengatakan bahwa ia berhak disebut Rasul Yesus Kristus. Dengan tegas, Paulus mengatakan bahwa panggilannya untuk menjadi Rasul berasal dari Allah, bukan dari manusia. Juga, bahwa tugasnya ditujukan terutama sekali kepada orang bukan Yahudi, fasal 1-2. Setelah itu, Paulus membentangkan pendiriannya bahwa hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali hanya melalui percaya kepada Allah, fasal 3-4. Di dalam fasal-fasal terakhir buku ini, fasal 5-6, Paulus menunjukkan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen karena ia percaya kepada Kristus, akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan Kristen.